Pembacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja Setelah Ahazia, Raja Yehuda, mati terbunuh, maka ibunya Atalia bermaksud membinasakan seluruh keturunan Raja. Tetapi Yoseba, Puteri Raja Yoram, Saudari Ahazia mengambil Yoseba Putera Ahazia dan menculik dia dari tengah-tengah putera-putera Raja yang hendak dibunuh itu. Yoseba dimasukkannya bersama inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan disembunyikannya terhadap Malia, Atalia, sehingga tidak ikut dibunuh. Maka tinggallah ia enam tahun lamanya bersama inang penyusunya dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Pada tahun yang ketujuh, Yoyada kepada para imam di Yerusalem mengundang para kepala pasukan seratus dari orang Kari dan dari pasukan Bentara. Mereka disuruhnya datang kepadanya di rumah Tuhan. Ia mengikat perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya lah putera Raja itu kepada mereka. Para kepala pasukan itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat. Bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada imam Yoyada. Kepada para kepala pasukan itu, Yoyada memberikan tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara masing-masing dengan senjata di tangan mengambil tempatnya di lambung kanan dan di kiri rumah itu dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi Raja. Sesudah itu, Yoyada membawa putera Raja itu keluar mengenakan jejamang padanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi Raja serta mengurapinya dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka hiduplah Raja. Ketika Atalia mendengar suara hiruk-pikuk para bentara dan rakyat pergilah ia ke rumah Allah untuk menemui rakyat. Lalu dilihatnya Raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan sedang para pemimpin dengan para pemegang Nafiri berada di dekat Raja. Dan seluruh rakyat bersukarya sambil meniup Nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru kianat-kianat. Tetapi Imam Yoyada memberi perintah kepada para kepala pasukan seratus yaitu mereka yang mengepalai tentara katanya bawalah dia keluar dari barisan siapa yang memihak dia bunuhlah dengan pedang. Sebab sebelumnya Yoyada telah berkata janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan. Maka mereka menangkap Atalia dan pada waktu ia masuk istana melalui pintu bagi kuda dimunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan Raja dan rakyat bahwa mereka menjadi umat Tuhan juga antara Raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal lalu merobohkannya. Mereka menghancurkan mesbah-mesbah dan patung-patung serta membunuh matan Imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Lalu Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Maka bersukaryalah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Ratu Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana Raja. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam kotbah di bukit berkatalah Yesus Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Nengat dan karat akan merusakkannya dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena dimana hartamu berada disitu pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu jika matamu jahat gelap seluruh tubuhmu jadi jika terang yang ada padamu gelap betapa gelapnya kegelapan itu demikianlah sabda Tuhan berpucilah Kristus selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.